Setiap makhluk hidup di bumi ini memiliki ciri-ciri dan sifat yang berbeda-beda, sehingga kita memerlukan suatu sistem untuk mengelompokkan mereka. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu sistem untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang mereka miliki. Klasifikasi makhluk hidup dimulai dari tingkatan kingdom. Saat ini ada lima kingdom utama yang dikenal. Ada monera, protista, fungi, plantai, dan animalia. Makhluk hidup dalam kingdom monera terdiri dari bakteri dan ganggang hijau-biru. Sedangkan makhluk hidup dalam kingdom protista termasuk protosua dan alga unisoluler atau alga yang banyak sel. Kingdom fungi terdiri dari jamur. Kingdom plantai terdiri dari tumbuhan. Dan yang terakhir kingdom animalia terdiri dari hewan. Setelah kingdom kita masuk ke tingkat film atau divisium. Setiap kingdom terdiri dari beberapa film yang berbeda. Misalnya dalam kingdom animalia terdapat film kordata yang mencakup hewan-hewan yang bertulang belakang. Seperti ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Nah setelah film kita masuk ke kelas urdu, famili, genus, spesies. Itu tingkatannya dari kingdom, film atau divisium, kelas urdu, famili, genus, spesies. Wah jadi panjang dan melebar ya. Coba perhatikan. Perlu sahabat ketahui setiap tingkatan ini memperjelas karakteristik makhluk hidup tersebut. Sebagai contoh manusia deh. Manusia tuh diklasifikasikan ke dalam kelas mamalia. Urdu-nya primata. Familinya hominidae, genusnya homo dan spesiesnya homo sapiens. Nah itu tingkatannya diperjelas dari tingkat taksonominya. Nah dalam klasifikasi makhluk hidup, spesies diidentifikasikan dengan menggunakan nama binomial nomenklatur yang terdiri dari dua bagian yaitu genus dan spesies. Bila peneliti menemukan spesies baru nih, mereka dapat menentukan apakah spesies tersebut sudah sama dengan spesies yang sudah ada, yang sudah terdaftar atau belum. Jika belum, mereka dapat memberikan nama baru untuk spesies tersebut dan menambahkannya ke dalam sistem klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup ini sangat penting dalam memahami dunia di sekitar kita. Dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan karakteristiknya, kita dapat mempelajari lebih banyak tentang asal-usul makhluk hidup serta memahami hubungan antara makhluk hidup yang berbeda. Nah ini juga akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui makhluk hidup mana yang bisa dimanfaatkan oleh manusia karena sudah tergolong atau diklasifikasikan dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Tentunya dengan klasifikasi makhluk hidup, kita dapat memahami lebih banyak tentang dunia alam. dan menjaga keberlangsungan spesies yang terancam punah. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk terus belajar dan menjelajahi dunia sen yang sangat luas ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah! Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.